Halo semuanya, saya Fida Mastrika dalam video sharing tentang basis data. Kali ini saya akan menjelaskan tentang between. Between ini bisa digunakan dalam klausa where, atau kita taruh between ini setelah klausa where. Between ini digunakan untuk mencari data dengan range tertentu. Jadi kita bisa mencari misalnya data dengan range dari tanggal sekian sampai tanggal sekian misalnya, atau dari range angka 1 sampai 100 misalnya. Nah itu kita bisa gunakan between. Bagaimana caranya? Ayo kita sama-sama belajar di video kali ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang between. Kali ini saya juga masih memakai database klasik model. Kalau ada dari kalian yang belum mendownload database klasik model, dan ingin juga latihan atau mencoba dengan database yang sama, database klasik model link untuk mendownloadnya sudah saya siapkan di description box di bawah. Di dalam tabel klasik model ini ada beberapa tabel, dan dalam penjelasan kali ini tentang between, saya akan memakai tabel products, tabel product ini yang di bawah, dan juga tabel orders. Oke, sekarang kita ke tabel products dulu ya. between ini digunakan untuk mencari atau menampilkan data dengan range tertentu ya. Between ini diletakkan setelah where. Saya tulis sintaknya dulu. Select nama kolom. Ini bisa lebih dari satu ya. Kolom satu dan seterusnya. Setelah itu from, nama tabel. Setelah itu where. Where di sini. Ada nama kolom. Entah nama kolom yang sesuai dengan yang ada di select ini ya. Where nama kolom. between nilai rendah dan nilai tinggi. Seperti ini sintak dari between. Kita pertama biasa select dulu kolom mana aja yang mau kita tampilkan. Setelah itu from, nama tabel yang mana. Setelah itu where. Kolom mana yang mau kita pakai range data. Setelah itu kata kunci between, data yang paling rendah dan data yang paling tinggi. Nah, between ini bisa dipakai di angka dan juga, biasanya bisa dipakai di angka dan juga di tanggal ya. Nah, pada produk ini saya mau contohkan dengan buy price ya. Di dalam produk ini ada beberapa kolom. Ada produk code, produk name, produk lain, dan seterusnya. Yang saya pakai adalah buy price. Untuk mencontohkan between ini ya. Nah, seperti apa? Misalnya saya ingin menampilkan produk code. Setelah itu, produk name. Setelah itu ada buy price tadi ya. Dari nama tabel, yaitu products. Di mana, nama kolom yang mau kita pakai range data adalah buy price. Di antara, misalnya di antara 90 dan 100 ya. Saya lihat dulu datanya. Ya. Di antara 90 dan 100. Berarti yang paling rendah adalah 90, yang paling tinggi adalah 100. Saya jalankan. Nah, ini adalah hasil dari query-nya. Yang tampil adalah produk code, produk name, dan buy price-nya yang di antara 90 dan 100. Di sini kalian bisa tambahkan juga order by ya. Order by buy price. Jadi, misalnya ini adalah test-shending. Oke, yang tertinggi adalah 98,58. Yang terendah adalah 91,02. Oke, itu contohnya. Nah, between ini juga bisa dipakai untuk mencari data yang, atau menampilkan data yang tidak pada range tertentu. Oke. Tidak pada range tertentu. Kalau ini buy price-nya di antara 90 dan 100 ya. Bagaimana kalau kita mau menampilkan data yang tidak dalam range 90 dan 100. Di sini tinggal kita berikan note. Jadi, where buy price note between 90 and 100. Nanti hasilnya adalah data-data yang tidak berada di range tersebut ya. Ini ada yang lebih tinggi dari 100, terus hilang antara 90 dan 100. Setelah itu mulai dari 89 sampai yang terendah. Oke. Begitu ya. Jadi, ada between untuk data pada range tertentu, Oke, sekarang saya akan coba mencontohkan dengan tanggal. Untuk yang tanggal, saya akan memakai tabel orders. Oke, di tabel orders ini ada order number, order date, required date, ship date, status, dan yang lainnya ya. Nah, saya mau coba menampilkan yang order date-nya misalnya dari tanggal 1 Januari 2003 sampai 31 Januari 2003. Yang akan saya select adalah order number, order date, setelah itu ada apa lagi ya. Misalnya ada customer number. Oke, order number, order date, customer number, from, nama tabelnya adalah orders, where. Yang mau dijadikan range adalah order date, order date ini range tanggalnya adalah between 2003.01.01 and 2003.01.31. Oke, seperti ini kita ikuti format tanggal seperti yang ada di tabel ya. Coba kita jalankan. Oke, ini adalah order date dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Nah, itu dia kita bisa menggunakan between untuk tanggal. Kalau not between gimana? Bisa juga. Not between yang tidak termasuk adalah yang bulan Januari berarti ya. Kita minta data dari bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Itu adalah contoh penggunaan between pada data angka dan juga data tanggal. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini sampai terakhir. Berarti untuk sintak dasar dan yang sedikit advance itu semua sudah saya jelaskan sampai between ini ya. Di video saya selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subquery. Subquery itu secara sederhana artinya adalah adanya query di dalam query. Bagaimana penjelasannya? Ayo tunggu saya di video saya yang selanjutnya ya.